Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa Hadirin wal khadirat yang dimulyakan uhli Allah Ta'ala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama Syinfanu Ida soluhah Syinfanu minan nasi Ida soluhah Soluhah nas Wa'idha fasadha Fasadhan nas Al-ulamau Wal-umaro Al-hadis Al-hadis An-i-be'nu Abbas Syinfanu Dua golongan Syinfanu Dua golongan Minan nasi Minan nasi Dari manusia Ida soluhah Ida soluhah Ketika Baik Dua golongan itu Soluhan nas Baik Baik Masyarakat Manusia Wa'idha fasadha Tet Ketika Dua golongan itu Rusak Fasadhan nasi Rusak Masyarakat Manusia Al-ulamau Golongan Para Ulama Wal-umaro Golongan Pemimpin Pemerintah Dari Hadis Itu Dicontoh Oleh Ulama Dan Umaro Ulama Yang Mencontoh Di Daerah Sini Yaitu Ulama Boyut Tiai Ahmad Sanusi Tamrish Abdul Hofar Ini Golongan Ulama Nga Dan Kedua Golongan Umaro Nga Temannya Mbah Debang Kromo Mulyo Mulyo Mbah Demang Kromo Mulyo Umar Nga Ulama Nga Bu Yud Ahmad Sanusi Tamrish Abdul Ghofar Ghofar Dua Golongan Itu Baik Ulama Nga Baik Umaro Nga Baik Dan Kebaikannya Itu Lanjut Sampai Sekarang Ini Ini Menjadi Fakta Bicara Bukan Bicara Tanpa Fakta Sebelum Saya Menguraikan Fakta Bicaranya Kebaikannya Dua Golongan Tersebut Terlebih Dahulu Sebagai Mokotima Di Sini Saya Menyampaikan Menyampaikan Cerita Yang Soeh Dari Pendahulu Pendahulu Kita Pertama Cerita Yang Saya Terima Dari Mbah Saya Kiyai Ahmad Falal Kiyai Ahmad Falal Itu Bapaknya Ibu Saya Nasihah Dan Kiyai Ahmad Falal Itu Yang Orang Pertama Yang Ramut Makomnya Kiyai Sanusi Dan Yang Meramut Tanjuranya Kembali Kembang Kenongo Cino Itu Yang Cerita Kepada Saya Pertama Yang Kedua Yang Cerita Kepada Saya Yang Itu Mbah Saya Kiyai Ahmad Falal Itu Diceritani Oleh Ayahnya Kiyai Ahmad Zambroji Kiyai Ahmad Zambroji Itu Ayahnya Kiyai Ahmad Falal Dan Kiyai Ahmad Zambroji Itu Diceritani Diceritani Oleh Kiyai Ahmad Sanusi Abdul Ghofar Kiyai Ahmad Sanusi Itu Sudara Misanan Dari Kiyai Zambroji and A Kersingwan Cerita Lagi Saya Terima Dari Kiyai Ahmad Mustari Yang Ahmad Musythari Itu Muridnya Kiai Ahmad Zamprozi Yang diserai sebagai Khalifah Torekot Anfasyah Torekotnya Kiai Ahmad Zansi Namanya Torekot Satoriyah Cerita yang kelima Saya terima Dari Muridnya Dari cucunya Bah Bawu Jati Rowo Namanya Coyo Suparto Coyo Suparto itu Cucunya Bah Bawu Jati Rowo Bawu Jati Rowo itu Muridnya Kiai Sanusi Abdul Hufar Setelah Kiai Sanusi Menjelang Menjelang Wafat Oleh Bah Bawu Jati Rowo Tinggalannya Diserahkan Joyo Suparto Suparto Supaya Pertama Tinggalannya itu Pakaian Rompi Yang aja Tulisannya Tulisan Tulisan Jipat Nomor Nomor Dua Sabuk Cinde Nomor Tiga Puter Kopya Nomor Empat Kitab Namanya Kitab Mahdur Hidayat Mahdur Hidayat Dinamakan Kitab Mahdur Artinya Kitab Terlayang Tidak Buris Sembarang Orang Boleh Membaca Karena Isinya Tasawuf Tingkat Tinggi Tiga Tinggalan Itu Oleh Joyo Suparto Dengan Oleh Pak Kaji Kopar Mertuanya Kakak Saya Kamu Haji Diserahkan Tiga Itu Kepada Saya Jadi Sekarang Ini Yang saya Simpen Di rumah Saya Kelambi Rompi Puter Sabuk Cinde Kitab Mahdur Hidayat Ini Cita Cita Yang Saya Tima Dari Lima Orang Itu Dari Kiyai Ahmad Walal Kiyai Ahmad Zamrozi Kiyai Ahmad Sanusi Kiyai Mustari Kiyai Mustari Kemudian Bapak Joyo Suparto Jadi Jadi Yang Saya Terima Ini Cerita Tersebut An Kiyai Ahmad Falal An Kiyai Ahmad Zamrozi An Dari Kiyai Ahmad Sanusi An Dari Joyo Suparto Dari Mbah Bau Dari Kiyai Mustari Semuanya Itu Cocok Ceritanya Maka Saya Katakan Sokh Saya Tidak Berani Nambah Dan Saya Tidak Baning Nurangi Itulah Lebih Dahulu Yang Saya Sampaikan Sebagai Mukot Dimah Keterangan Saya Mengenai Fakta Bicaranya Sekarang Pertama Dua ulama itu Baik Kedua-duanya Maka Kerjasama Untuk Memperbaiki Masyarakat Sekitar Kabup Pada Dahulu Masyarakat Sekitar Kabup Ini Menjadi Masyarakat Yang Negatif Musyarakat Yang Kurang Baik Banyak Perampok Banyak Begal Dan Sebagainya Masyarakat Sekitar Kabup Kemudian Dua ulama itu Bekerjasama Kiyai Ahmad Sanusi Dan Mbah Demang Kromo Mulyo Memperbaiki Masyarakat Sekitar Bungu Alhamdulillah Berhasil Ini Fakta Bicara Kemudian Hasilnya Itu Diabadikan Menjadi Namanya Kauman Sekaru Kauman Kaum Itu Adalah Positif Baik Banyak Orang-orang Perampok Di Taubat No Dengan Kiyai Ahmad Sanusi Dengan Ilmu Syirp Setelah Banyak Orang Pertobat Dinamakan Kaum 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 Ini Hasilnya Dari Dua Belabia Dari Sekaruna Sekaruna Itu Dari Kiyai Ahamas Sanusi Dan Mbah Demang Kromo Muldo Maka Dinamakan Sekaru Ini Cerita Yang Saya Terima Kemudian Oleh Kena Diketahui Biyot Sanusi Ini Bekas Tentaranya Diponegoro Diketahui Oleh Pendajah Maka Di Desa Ini Diletakkan Mata Matanya Belanda Siapa Bayang Zihara Kemakobnya Biyot Sanusi Ditangkap Ada Mata Matanya Kemudian Diputerbalik Kata Kata Itu Dari Kata Kata Ada Dua Orang Pencuri Dua Orang Tukaran Di Sini Karu Kari Mati Saksekan Jadi Sekaru Itu Karu Karu Mati Itu Buatannya Belanda Kenapa Dahulu Setelah Bu Bu Yud Sanus Itu Meninggalkan Jawa Tengah Hijrah ke Jawa Timur Ketulung Agung Di sana Bangun Pesantren Setelah Ditulung Agung Berontak Yang Dipimpin Oleh Lawan Belanda Belanda Banyak Kurban Kemudian Kiai Ahmad Akan Ditangkap Lari Ngentir Mengentir Kali Bengawan Sampai Dia Kesudara Misananya Kiai Ahmad Dan Rozi Jatirowo Ikut Sudara Misanan Setelah Itu Bertempat Di Lengkong Dari Lengkong Pindah Di Sini Kemudian Kerjasama Dengan Mbah Demang Kromo Muryo Jadi Nama Kauman Sekaruh Ini Fakta Bicara Pertama Hasilnya Dua Orang Sekarune Itu Ulama Dan Umar Jangan Cerita Legenda Buatannya Belanda Dipercaya Kalau Dipercaya Buatannya Belanda Kalau Begitu Tasik Meneruskan Penjajahan Penjajahan Nah Ini Kemudian Setelah Menjelang Menjelang Wafatnya Menjelang Wafatnya Biaya Biaya Ahmad Sanusi Abdul Kofar Dan Wafatnya Mbah Demang Kemudian Membuat Kenangan Hidup Untuk Cucu Cucunya Dan Untuk Masyarakat Kenangan Hidup Itu Dirupakan Menanem Menanem Kembang Kencono Cino Jadi itu Kenangan Kembang Kenongo Cino Kembang Artinya Supaya Kenangannya Itu Berkembang Sampai Akhir Kembang Ci Artinya Cita Cita Suci Kembang Kenongo Kenongo Artinya Kenangan No Bermakna Jadi Kenangan Hidup Supaya Berkembang Dan Yang Suci Dan Bermakna Itu Cerita-cerita Yang saya terima Dari Cerita-cerita Dahulu Itu Supaya Diteruskan Oleh Cucunya Oleh Boyutnya Dan Seterusnya Sumbernya Dari Hadis Sinfanu Minan Nasi Tersebut Saya Ini Boyutnya Kiyai Ahmad Sanusi Tamres Abdul Hufar Itu Dari Padi Jawa Tengah Maka Saya Teruskan Pertama Pertama Di dalam Makom ini Isinya Hanya Sekarune Tidak ada Lain Satu Satu Komplek Kiyai Kiyai Sanusi Abdul Gopar Dan Mbah Demang Kromo Muldo Jadi Ini Halnya Dua Tokoh Tersebut Ini Fakta Yang Pertama Fakta Bicara Yang Pertama Fakta Bicara Yang Kedua Tinggal Tinggal Tanduran Kembang Kenongo Saya Kembangkan Jadi Beribu Ribu Kembang Kenongo Cido Disebar Di seluruh Indonesia Sampai Kemal Malaysia Lebih Dari Tiga Ribu Pohon Kenongo Cino Dari Tanam Manya Mbah Ahmad Sanusi Ini Fakta Dan Malahan Yang Ada Di Malaysia Ini Menimbulkan Manfaat Yang Besar Ada Yang Butuh Tahunya Ada Yang Butuh Kembang Dan Dan Sebaginya Dan Tidak Sembarangan Ngeramut Kembang Itu Dulu Tidak Bisa Dikembangkan Oleh Lainya Tapi Setelah Yang Mengembangkan Itu Boyutnya Saya Alhamdulillah Berkembang Pada Pada Suatu Saat Waktu Saya Pergi Ketuban Saya Bermalem Di hotel Resot Tuban Khalifah Munit Nyesil Kesana Rombongan Saya Tanya Karena Dia Saya Serahkan Untuk Mengawasi Pohon Kenconok No Lapor Kepada Saya Di Sana Karena Taneman Kembang Kejah Nosiro Yang Sudah Saya Kemangin Semuanya Alum Semuanya Alum Khawatir Pak Munit Itu Saya Paidu Semuanya Alum Menjelang Mati Semuanya Kemudian Saya Sampaikan Kepada Pak Munit Apa itu Disiram Banyu Lain Jawabnya Iya Itu Sebabnya Maka Carilah Air Untuk Nyiap Air Kenangan Saya Yang Saya Diinggir Dengan Yasem Saya Namakan Bikru Afwaja Sumu Gumolong Kemudian Dia Ambilkan Air Dari Bikru Sumaja Afwaja Itu Saya Kenangan Saya Disiram Polis Semuanya Ini Fakta Bicara Bukan Ngarang Kemudian Pada Suatu Saat Saya Berkunjung Kesini Ada Orang Gila Dari Daerah Tebireng Ngocehnya Saya Tidak Mau Keluar Kalau Yang Tidak Mengeluarkan Kiai Mukhtar Proso Wah Orangnya Disini Waktu Itu Saya Dikenangan Di Gedong Jati Mandunggal Kenapa Kok Dibawa Kesini Dari Ndiwak Karena Ngocehnya Orang Yang Kesurupan Itu Tidak Mau Keluar Siapa Saya Kalau Tidak Ya Mukhtar Kemudian Saya Perintahkan Jopuk Nol Pang Kenong Ngo Dino Itu Diam Saya Perintahkan Keberawal Ini Supaya Dikebiok Kepiok Kapan Sambat Gak Mau Keluar Kepiok Lagi Akhirnya Keluar Dari Dikebiok Pang Nya Kenong Ngo Jin Ini Fakta Bicara Dan Saksinya Ada Nah Ini Fakta Bicaranya Berkembangnya Kenangannya Kemudian Saya Buat Kenang-kenangan Ini Desa Ini Saya Bangunkun Gapuro Gapuro Masuk Desa Ini Saya Itu Yang Bangun Dan Saya Bangun Gapuro Masuk Genengan Jasem Itu Kenangan Saya Melanjutkan Kenangannya Bu Sanusi Dan Saya Bangunkun Sumur Gemolong Dan Saya Bangunkun Masjid Genengan Jasem Oleh Karena Tempat Ini Sebagian Masuk Keluruhan Kaum Separu Sekaru Sebagian Masuk Tanah Genengan Jasem Kemudian Saya Terus Terus Kenangan Di Dua Tempat Tanah Ini Kaum Separu Dan Genengan Jasem Ditempati Ditempati Taman Torekot Sidikya Indonesia Indonesia Ini Kenangan Juga Dari Bu Yudnya Yai Ahmad Sanusi Saya Lanjutkan Di Taman Torekot Sidikya Indonesia Ini Dibangun Beberapa Bubuk Tiap Tiap Kabupaten Ada Satu Bubuk Surabaya Wanyu Wangi Angga Tuban Angga Sampai Jakarta Berapa Kabupaten Satu Bubuk Itu Satu Kabupaten Mana Ada Desa Di Indonesia Ini Yang Mempunyai Bangunan Kabupaten Sepitu Banyaknya Tidak Ada Hanya Disini Dan Ini Jadi Taman Torekot Sidikya Indonesia Yang Pertama Dan Taman Torekot Sidikya Yang Kedua Saya Rencanakan Saya Bangun Di Sumatera Yaitu Di Kabupaten Siak Indra Giri Di sana Tanahnya Sudah Saya Beli Insyaallah Luas Itu Nanti Taman Torekot Sidikya Indonesia Yang Kedua Akan Saya Bangun Di Sana Kemudian Kenangan Itu Diteruskan Oleh Anak Saya Sub Khi Azarshani Saya Bilang Oleh Kenang Masyarakat Kabupaten Petani Tembakau Yang Besar Dahulu Itu Tembakau Kabupaten Terkenal Seluruh Indonesia Kamu Harus Membuat Kenangan Kenangannya Itu Yang Sesuai Dengan Petani Tembakau Kemudian Saya Beri Modal Sepuluh Juta Sepuluh Juta Kemudian Sepuluh Juta Saya Istrihkaroh Dulu Usaha Apa Yang Cocok Dengan Petani Tembakau Ini Saya Baca Surat Surat Taubat Yang Bunyinya Atta Abidunal Abidunal Hamidunas Sa'ihunar Rokiun Setelah Saya Sampai Kata-kata Rokiun Saya Tidak Sadar Usaha Rokok Rokok Akhirnya Jadi Rokok Sehat Tentem ST Itu Kenangan Dari Anak Saya Terangkan Setelah ST Sudah Mulai Berkembang Munyuk Munyuk Lapor Lagi Kepada Saya 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 Ingin Meningkatkan ST Puteran Uang Supaya Satu Bulan Ini Sulit Sulit Kemudian Saya Coba Saya Coba Ingin Tahu Pak 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 ST ST Dibawa Ketempat Saya Saya Tanya Tembakaunya Tetap Raduanya Tetap Cengkainya Tetap Loh kok Malam Rosot Saya Dilihat Pak Pak Ternyata Disitu Ada Kurang Ini Kurang Bagaimana Ini Harus Ditambah Untuk Indonesia Raya Bukan Untuk Pribadi Bukan Untuk Keluarga Untuk Indonesia Raya Wah Aslinya Dipak Pak 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 Itu Ditambah Untuk Indonesia Tidak Lama Meningkat Coba Ini Jadi Kalau Sodako Untuk Indonesia Raya Ajaib As-Sodakotu Sayun Ajibun As-Sodakotu Sayun Ajibun Itu Sampai Saya Sampaikan Kepada Wakil Kapolda Jawa Timur Pak Selamet Wakil Kapolda Jawa Timur Pak Selamet Kemudian Saya Pesen Jangan Mempentingkan Pabrik Jangan Mempentingkan Usahanya Lihatlah Masyarakat Sekitarnya Itu Masyarakat Petani Timbaku Harus Bisa Ikut Mengangkat Kehidupannya Masyarakat Itu Harus Ikut Mengangkat Kehidupannya Masyarakat Orang Tidak Bisa Sukses Sendiri Itu Harus Masyarakat Banyak Pakaian Yang kita Pakai Ini Ini Karyanya Orang Banyak Rumah Yang kita Tempati Ini Juga Kebaikan Orang Banyak Makanan Yang kita Makan Ini Juga Kebaikan Dari Orang Banyak Sampai Karuk Ditelusuri Sampai Keluar Negeri Orang Butuh Buat Jajan Dok Dok Kan Butuh Gula Butuh Ini hubungan Dengan Orang Petani Yang Nandur Tebu Butuh Alat Alat Ini hubungan Dengan Pabrik Dengan Kaum Buru Pabrik Pabrik Ini Sampai Luar Negeri Jadi Satu Yang kita Makan Saja Rentetan Rentetan Begitu Pula Mendirikan Pabrik Dan Kerja Itu Tidak Sendirian Tiap Tiap Yang Pekerja Di Pabrik Itu Mempunyai Keluarga Harus Dipikir Kesejahtera Keluarga Mempunyai Keluarga Jadi Berapa Keluarga Ini Harus Keluargan Opah Sebelum Jatuh Keketnya Apalagi Menjelang Hari Raya Kebutuhannya Banyak Itu Kebutuhannya Itu Banyak Keluargan Dulu Dan Harus Diperhatikan Kesehatannya Karyawan Jangan Dipaksakan Karyawan Itu Itu Pesan Saya Dari Modal 10 Juta Banyak Harus Banyak Kebaikan Kepada Karyawan Kepada Kesehatannya Dipikirkan Kebutuhan Keluarganya Dipikirkan Jangan Mikir Pabrik Saja Itu Pesan Pesan Saya Dan Itu Dari Kenangannya Boyut Sanusi Sampai Sekarang Ini Masih ada Termasuk Mengatakan Ini Termasuk Acara Acara Pada Pada Hari Ini Mem Syukur Di Kelairan Nabi Dan Ini Pun Masih Terus Kenangannya Fakta Kenangannya Yaitu Ahmad Sanusi Abdud Wopar Sumbernya Dari Hadis Sinfamu Minan Nasi Ida Soluha Soluha Nas Wa Ida Fasada Fasada Nas Jangan Sampai Tergiur Oleh Kikmatan Dunia Sementara Ini Jangan Tergiur Terus Kebaikan Sama Sama Orang Banyak Tanpa Orang Banyak Kita Ini Tidak Ada Artinya Apa Apa Waka Lebih Lebih Organisasi Orsit Organisasi Front Front Ketuhanan Yang Maha Isya Ingatlah Harus Mensyukuri Sumpah Pemuda Semua Yang Sumpah Itu Pemuda Bukan Sumpah Orang Tua Sumpah Pemuda Dan Mensyukuri Lagu Lagu Kebangsaan Indonesia Yang Nyusun lagu Itu Joka Pemuda Yang Nyusun lagu Itu Pemuda Bapaknya Namanya Senen Ibunya Namanya Senen Lahirnya Dia sendiri Hari Hari Senen Bapaknya Namanya Senen Sastro Sastro Itu Namanya Bapaknya Ibunya Namanya Siti Senen Dia Lahir Hari Senen Pasaran Wagi Namanya Supratman Maka Disebut Wagi Supratman Jadi Senen 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 Sumpah Pemuda Dan Lagu Kebangsaan Indonesia Ini Karo Karo Ini Itu Adalah Pemuda Lahir Di Gedong Yang Sama Namanya Gedong Keramat Raya Jakarta Nomor Gedong 106 Sebelum 17 Tahun Sebelum Merdeka Itulah Hebatnya Pemuda Pemuda Kita Ini Kok Banyak Dilupakan Makanya Tiap Tiap Safari Dari Makos Sidul Quran Ke Jakarta Harus Menziarai Gedong Sumpah Pemuda Dia itu Pemuda Kering Papa Kering sumber ekonominya itu gak tentu Lontang Lantung Papa Papa Ya kurus Kering Papa Kurus badannya Digogoti penyakit Kering sumber ekonominya Papa Tidak mempunyai estri Tidak mempunyai anak Tidak mempunyai rumah Itu Supratman Tapi Sangit Dari Pahlawan Pergeratan Indonesia Lagunya Jadi Miliknya Seluruh Bangsa Indonesia Masya Allah Kalau Dilihat Isinya Masya Allah Itu Hebatnya Yang Menimbulkan Semangat Perjuangan Temerdekaan Indonesia Itu Lagu Itu Banyak Orang Menangis Waktu Pertama Dilagukan Oleh Supratman Banyak Orang Yang Menangis Makanya Saya Perintahkan Buatlah Film Wage Supratman Tidak Ada Yang Memperhatikan Itu Itu Pahlawan Yang Hebat Wage Supratman Itu Jangan Hanya Dilagukan Saja Kemudian Membuat Film Saya Sendiri Oron Untuk Membuat Film Itu Satu Miliar Dari Saya Sendiri Satu Miliar Kemudian Diputer Di Tiap Gedong Biskup Di Seluruh Indonesia Ini Juga Kenangan Lanjutan Dari Kenangannya Buyut Sanusi Abdul Wapara Jadi Sebagian Ini Hanya Saya Sampaikan Kenangan Kepada Masyarakat Sekitar Kabupu Petani Tembaku Kenangan 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 Fakta Bicara Fakta Bicara Itulah Saya Ringkes Saja Mau Idhatul Khazana Maka Supaya Diambil Intinya Untuk Melestarikan Paling Pokok Paling Sentral Untuk Melestarikan Ajaran Torekot Sidikia Indonesia Harus Semangat Harus Kompak Harus Istiqomah Jangan Tolak Tolak Pengaruh Yang Macem Macem Biarlah Orang Bicara Macem Macem Biarlah Ada Banyak Fitnah Biarlah Ada Banyak Suara Yang Tidak Senap Itu Semuanya Biarkan Itu Nanti Akan Dihisap Sendiri Allah Ta'ala Di Akherah Harus Semangat Harus Kompak Harus Tertip Harus Syukur Terus Inilah Yang Perlu Saya Sampaikan Dalam Mau'i Zatul Khasana Khikmah Ini Mudah-mudahan Kita Mendapat Ridu Allah Waridwan Min Allah Akbar Zalika Wal Fawzil Azim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Waladu Waladu Kharrimna Allahumma Ashirna Waladu Ashir Alaina Rabbana Adila Vidun Yakhasana Wafil Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Waya khairan nasirin Birrahmanirrahim Arhammanirrahim Walhamdulillahirrahmanirrahim